Tommy Winata adalah seorang pengusaha sukses yang telah meninggalkan jejaknya dalam industri poperti, transportasi, dan sumber daya alam di Indonesia. Lahir pada 26 November 1958 di Jakarta, ia telah mengubah perjalanan hidupnya dari seorang pengusaha dengan modal kecil menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam dunia bisnis. Namun, keberhasilannya tidak lepas dari kontroversi dan isu-isu miring yang mengitarinya. Sejarah hidup Tommy Winata dimulai dari langkah pertamanya di sektor perdagangan ikan hias. Namun, dengan semangat dan ketekunan yang tinggi, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dunia properti. Pada tahun 80-an, ia mendirikan PT Artagraha, sebuah perusahaan pengembangan properti yang menjadi tonggak awal keberhasilannya. Dalam waktu singkat, PT Artagraha berhasil membangun berbagai proyek properti yang mencapai perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan kontribusi pada industri properti Indonesia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kesuksesan Tommy Winata tidak lepas dari sorotan publik terkait isu-isu miring. Salah satu isu yang sering dikaitkan dengannya adalah dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi. Meskipun tuduhan ini belum terbukti secara hukum, mereka telah mempengaruhi persepsi publik tentangnya. Selain itu, ada juga isu konflik kepentingan bisnis yang dituduhkan kepadanya. Namun, penting untuk diingat bahwa hal-hal ini masih dalam ranah spekulasi dan belum terbukti sepenuhnya. Di tengah kontroversi yang mengelilinginya, Tommy Winata juga memiliki fakta unik yang menarik. Ia terlibat dalam kegiatan filantrofi melalui Yayasan Artagraha Peduli. Yayasan ini aktif dalam program pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan bencana. Tommy Winata juga menunjukkan minatnya dalam konservasi lingkungan dengan terlibat dalam upaya pemulihan terumbu karang dan penanaman pohon. Penghargaan yang diterimanya atas prestasinya sebagai pengusaha tegung muka juga merupakan bukti pengakuan terhadap kontribusinya. Tommy Winata juga telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai bidang. Ia dinobatkan sebagai salah satu 50 orang paling berpengaruh di Indonesia oleh majalah Glob Asia. Penghargaan pengusaha muda berprestasi juga menjadi salah satu prestasi yang menghiasi karirnya. Keberhasilan bisnisnya dalam sektor properti, transportasi, dan sumber daya alam tidak bisa diabaikan. Meskipun Tommy Winata menghadapi kontroversi dan isu-isu miring, ia tetap menjadi sosok inspiratif dalam dunia bisnis. Perjuangannya untuk meraih kesuksesan dari model kecil adalah bukti bahwa ketekunan dan semangat dapat membawa seseorang jauh dalam mencapai tujuan mereka. Meski kontroversial, kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi Indonesia tidak bisa diabaikan. Dari kisah Tommy Winata, kita dapat ambil pelajaran. Meskipun berasal dari bukan siapa-siapa, dengan keteguhan dan dekat kuat, kita bisa sukses dan menjadi orang yang berhitungkan. Tanpa komitmen, Anda tidak akan mulai. Tapi lebih penting, tanpa konsistensi, Anda tidak akan selesai. Denzel Washington Terima kasih telah menonton, share video ini bila bermanfaat, klik subscribe dan like. Terima kasih.